Kita beralih ke informasi pandemi corona, saudara, hari Kamis kemarin, pemerintah merilis kasus positif virus corona di Indonesia bertambah 113 kasus. Dengan demikian, total keseluruhan positif corona di Indonesia berjumlah 1.790 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona Ahmad Yuryanto menyebut hingga... Kala itu, halatnya mentari mengatarkanku untuk menimba ilmu. Dengan adanya pandemi ini, tidak menyebutkan semangatku untuk pergi ke sekolah. Para siswa juga dituntut beradaptasi dengan keadaan yang ada, yang harus menjaga jarak satu sama lain. Terus berdoa pada sang pencipta, memohon dikuatkan dengan keadaan ini. Kita juga harus saling sapa, dibalik masker, dan tidak berjabat tangan satu sama lain. Namun, hal itu tidak bisa menghentikan langkah kita. Tertanam keyakinan di hati bahwa semuanya akan baik-baik saja. Maka dari itu, kita sebagai generasi muda penerus bangsa yang tak akan menyerah dengan keadaan. Yang akan bersama-sama berjuang demi majunya kualitas pendidikan di Indonesia. Dan dari situ, aku paham bahwa corona bukanlah suatu hambatan untuk mengejar mimpi. Terima kasih telah menonton!